Empat pemain voli Indonesia yaitu Dimas Seputra, Randy Bebrian Tamamilang, Megawati Hangestri Pertiwi, dan Mediol Stefani Yoku telah mencapai kesepakatan dan akan bermain untuk klub-klub luar negeri di musim 2023-2024. Dimas Seputra Dimas Seputra adalah pemain yang turut mempersembahkan medali emas untuk timnas merah putih pada SEA Games 2019 dan 2022. Pemain yang berposisi sebagai opposite ini tidak dipanggil PBPSI pada SEA Games 2023. Suami dari Berlian Marcella ini juga mencoba peruntungan bermain di Liga Korea Selatan. Namun pemain bertinggi badan 188 cm ini gagal lolos dari fase trade-off. Gagal bermain di Korea Selatan, namun Dimas akan bermain di negara kaya raya yaitu Uni Emirat Arab, tepatnya di Hatta Klub Dubai. Hatta Klub Dubai adalah tim yang pernah dibela oleh Farhan Halim di musim 2020-2021. Selain Farhan, pemain Indonesia lainnya seperti Jordan Susanto, Ogi Alexander, dan Luffy Bebrian juga pernah bermain untuk tim timur tengah ini. Dimas Seputra Pratama, posisi opposite, tanggal lahir 4 November 1995, tinggi badan 188 cm. Rendy Bebrian Tamamilang Meskipun tidak turut serta membelah timnas Bola Poliputra Indonesia di ajang SEA Games 2023, namun Rendy Tamamilang patut berbangga karena menjadi bagian dari tim yang mencetak sejarah di ajang kejuaraan Bola Poliputra Antarklub Asia 2023. Bersama Jakarta Bayangkara Presisi, Rendy Tamamilang dan kawan-kawan berhasil menjadi runner-up di ajang bergengsi di Asia tersebut. Meskipun performa Rendy Tamamilang tidak sebagus beberapa tahun silam, namun tim luar negeri masih tertarik untuk memakai jasa pemain yang berstatus polisi ini. Untuk musim 2023-2024, Rendy akan satu klub dengan Dimas Seputra, yaitu di Hatta Klub Dubai. Ini adalah kesempatan ketiga bagi Rendy bermain di luar negeri. Sebelumnya, pemain yang berposisi sebagai outside hitter ini pernah bermain di Ali Qatar dan Oman Klub. Rendy Pemberian Tamamilang, posisi outside hitter, tanggal lahir 12 Februari 1996, tinggi badan 192 cm. Megawati Hangestri Pertiwi Megawati Hangestri Pertiwi bisa dikatakan sebagai pemain poli putri terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Pemain bertinggi badan 185 cm ini adalah mesin poin bagi timnas Indonesia maupun bagi klub yang dibelanya. Megawati juga turut serta meraih medali perunggu di SEA Games 2023. Pada ajang Proliga 2023, Megawati membawa timnya Jakarta Pertamina Pastron menjadi runner-up. Sepanjang karirnya, pemain yang berposisi sebagai opposite ini sudah lima kali meraih penghargaan individu. Pada musim 2023-2024, Megawati Hangestri Pertiwi akan bermain di salah satu liga elit di Asia, yaitu Korea Selatan. Megawati dikontrak oleh tim Daejeon Korea Gingseng Corps. Permain di Liga Elit tentu, Megawati akan berhadapan dengan pemain-pemain terbaik dunia. Salah satunya, Kim Hyun-Kung yang bermain di klub Inseon Hankook Life Pink Spider. Pada edisi Korean Philips 2022-2023, Daejeon Korean Gingseng Corps finish di posisi 4 kelas menakhir. Sepanjang ajang Korean Philips, tim ini sudah meraih 3 galer juara. Megawati dikontrak oleh klub Korea ini selama 9 bulan, dari Juli 2023 hingga Maret 2024. Kabarnya, kontrak Megawati selama satu musim sebesar 100.000 USD atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Megawati Hangestri Pertiwi, posisi opposite tanggal lahir 20 September 1999, tinggi badan 185 cm. Medeal Stefani Yoku. Selain Megawati, pemain Indonesia lainnya yang dikontrak klub Korea Selatan adalah Medeal Stefani Yoku. Pemain yang dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP pada Proliga 2023 ini akan bermain untuk tim GS Caltech Seoul. Secara historis, GS Caltech Seoul adalah tim tersukses sepanjang gelaran Korean Philips. Tim ini sudah meraih 12 galer juara. Ini akan menjadi pengalaman pertama bagi Medeal Yoku bermain di klub luar negeri. Medeal Stefani Yoku, posisi outside hater, tanggal lahir 1 November 1999, tinggi badan 169 cm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!